Pemirsa Kepala Dinas Pendidikan Maybrat, Cornelius Kambu Esos MSI, menggagas pentingnya kejaksaan sebagai pengacara negara mengedukasi hukum pengelolaan dana bantuan operasional sekolah untuk mencugah potensi penyalahgunaan dana BOS di Maybrat. Alasan Kepala Dinas Pendidikan Maybrat, Cornelius Kambu Esos MSI, menggagas edukasi hukum pengelolaan dana BOS, disampaikan saat membuka sosialisasi pengelolaan hukum kejaksaan masuk sekolah. Kepala-kepala sekolah dan guru serta operator sekolah sekabupaten Maybrat di Hotel Sipis Yusorong selasa pagi. Alasan menghadirkan kejaksaan negeri Yusorong mengedukasi hukum pengelolaan dana BOS karena aturan pengelolaannya telah diatur sehingga perlu dipahamkan kepada kepala sekolah dan guru serta operator sekolah agar potensi pelanggaran pengelolaan dana BOS bisa terhindar dari tindak pidana korupsi. Saya harus melakukan ini, kegurang yang nyata daripada kasih dan tersembunyi. Artinya bahwa pengelolaan dana BOS ini nilainya sangat berpaliatif. Sesuai dengan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Maybrat, itu jumlah siswa, tapi selalu kita ada pemeriksaan-pemeriksaan rali BBK, itu datang yang pertama itu harus lihatnya itu dana BOS dulu. Tapi ada sesuatu yang menjadi politik di situ selalu guru-guru maupun operator atau orang di sekolah ini menyampaikan bahwa mereka dapat uang itu nilainya berapa, baru selalu BPK beriksa. Kami hanya dapat 20 juta, 30, 50, kalau kejaksaan bisa apa, BPK bisa melakukan pemeriksaan. Tapi ini adalah transferan yang masuk dari pusat. Masuk kepada rekening sekolah masing-masing. Dan ini menjadi pesalah momoh yang selalu dilakukan atensi BPK tiap tahun anggaran itu hanya ini menjadi hal yang menjadi prioritas. Sehingga bagi saya bahwa langkah baiknya, kejaksaan sebagai pengecara pemerintah, mereka harus kita gandeng untuk memberikan sosialisasi dan aturan-aturan juridis. Saya kemarin ada tanda-tanda rekomendasi dari SMA maupun SMK baru pertama kali karena diserahkan ke kita berdasarkan BP106 dan 107. Itu saya lihat itu, ada yang dapat itu 281 di satu semester. Kalau kita itu, kalau tiga teriulang itu berarti tepat. Itu itu bagaimana? Hampir 1 miliar debi. Ini uang negara. Staff Intelijen Kejaksaan Negeri Sorong Muhammad Akram Syarif Esha dalam pemaparan materi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dinas Pendidikan Maibrat yang berupaya mencegah potensi tindak ke dana korupsi penggunaan dana BOS sesuai Undang-Undang Titipor dan Rambu-Rambunya. Dan mengingatkan Dinas serta Inspektorat Pendidikan Maibrat memperketat pengawasan Komite Sekolah agar membatasi kesenderungan menarik dana dari orang tua karena tidak ada aturan yang mengatur prasek tersebut. Komite itu tidak bisa serta-merta dilakukan dengan menetapkan nilai yang sama dan menimbulkan konsekuensi terhadap siswa. Karena guru-guru ini kita lakukan pemeriksaan di lapangan ternyata banyak juga yang tidak paham soal itu. Bahkan banyak yang tidak bisa membedakan mana iuran dan mana kumutan. Karena dalam permen dikutkan tidak boleh sekolah itu melakukan pembungutan. Yang bisa adalah iuran. Tapi iuran itu tidak selalu dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk air minum, makanan, bahkan ada yang menyumbang bahan-bahan material, semen, batu-bata, segala macam. Itu salah satu bentuk kontribusi daripada masyarakat. Dalam hal ini orang tua, para siswa. Makanya dibentuk yang namanya pengurus komite. Ada kekuahannya, ada sekretarisnya, ada sekretarisnya. Jujuan Kepala Dinas Pendidikan Maibat mencegah potensi penyalahgunaan dana BOS karena transfer dana BOS langsung kerekeni masing-masing sekolah dengan jumlah bervariati. Sehingga dikhawatirkan sekolah penerima dana BOS yang jumlahnya kecil tidak mengelolanya sesuai jukis, padahal selalu dievaluasi sama dengan sekolah yang dana BOSnya besar. Tim Liputan, CWM Channel. Yayaya! Amin.